Shalom, kita akan menerima firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Kaulah Muda yang Tuhan kasihi dalam teks ini memuat janji Allah yang akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Ini adalah janji yang memberikan pengharapan dalam zaman yang penuh perubahan dan ketidakpastian. Dalam konteks tulisan ini, Nabi Daniel dihadapkan pada tantangan yang besar. Raja Nebunukadnezar dari Babel memiliki mimpi yang membingungkan dan mengancam nyawanya sendiri. Namun Allah memberikan hikmat kepada Daniel untuk memahami dan menafsirkan mimpi raja. Dan dalam tafsiran itu terungkaplah janji Allah tentang kerajaan yang akan didirikannya. Janji ini bukanlah hanya tentang suatu kerajaan temporal atau dunia semata, tetapi tentang kerajaan Allah yang kekal dan abadi. Ini adalah kerajaan yang tidak terpengaruh oleh keadaan dunia, perubahan politik, atau kekuatan manusia. Kerajaan ini akan meremukkan segala kerajaan manusia dan akan tetap tegak untuk selama-lamanya. Kita sebagai umat Allah seringkali diperhadapkan pada tantangan dan pergumulan dalam dunia yang terus berubah ini. Politik berganti, budaya berubah, dan kekuatan dunia berfluktuasi. Namun dalam semua hal ini kita dipanggil untuk memperhatikan kerajaan Allah yang tidak akan pernah binasa. Kerajaan Allah bukanlah sekedar suatu konsep abstrak, tetapi realitas yang hidup dan nyata. Kita adalah bagian dari kerajaannya ketika kita memilih untuk mengasihi dan mengikuti Kristus. Dan ketika kita hidup dalam ketaatan kepadanya, kita menjadi saksi kekuatan dan keabadian kerajaannya di tengah-tengah dunia yang berubah. Panggilan kita sebagai umat Allah adalah untuk memperluas dan memperkuat kerajaannya di dunia ini. Kita dipanggil untuk menyebarkan injil keselamatan kepada semua bangsa. Mengajak orang-orang untuk bergabung dalam kerajaannya yang kekal. Dan kita juga dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaannya di setiap askepek kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau mudah yang Tuhan kasihi, mari kita memandang kerajaan Allah sebagai sumber pengharapan dan kekuatan kita. Mari kita hidup dengan keyakinan yang kuat bahwa kerajaannya akan tetap berdiri selama-lamanya. Meskipun segala sesuatu di dunia ini berubah, marilah kita menjadi agen-agen perubahan yang membawa kemuliaan bagi namanya di dunia ini. Kita juga perlu mengenali bahwa sebagai warga kerajaannya, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu bukan hanya untuk menjaga kesetiaan kita kepada rajanya, tetapi juga mewujudkan nilai-nilainya di dunia ini. Kerajaan Allah tidak hanya tentang kekuasaan dan dominasi, tetapi tentang kasih, keadilan, dan belas kasihan. Karena itu, sebagai warga kerajaannya, kita dipanggil untuk memperjuangkan keadilan bagi yang tertindas, memberikan kasih kepada yang membutuhkan, dan menjadi pembawa damai di tengah-tengah konflik. Dalam zaman yang penuh dengan ketegangan, kebencian, dan kekacauan, kita sebagai umat Allah harus menjadi saksi yang nyata akan kerajaannya. Kita harus memperlihatkan kepada dunia bahwa kerajaan Allah adalah tempat di mana perdamaian dan keadilan berkuasa, di mana setiap jiwa dihargai dan dihormati. Akan tetapi, untuk dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, kita juga perlu menyadari bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita membutuhkan bimbingan dan kekuatan dari Raja kita sendiri, yaitu Kristus. Dengan menyadarkan, menyandarkan diri kepadanya melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan dengan sesama orang percaya, kita akan diperlengkapi untuk menjadi agen-agen perubahan yang efektif dalam dunia ini. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, mari kita mengambil sikap yang berani dan tekun untuk memperjuangkan kerajaan Allah di dunia ini. Marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri, yaitu kerajaan Allah yang kekal dan abadi. Dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati, mari kita lanjutkan perjalanan hidup ini sebagai warga kerajaan Allah. Menjalani hidup yang sesuai dengan kendaknya dan mempersembahkan segala yang kita lakukan untuk kemuliaannya yang kekal dan juga menyebarkan kasihnya dan memuliakannya. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!